Hasil lengkap pertandingan pekan ke-11 Bundesliga-Liga Jerman, kelasemen top skor dan top asis. Mennes 0-5 melawan FC Köln, dimenangkan oleh Mennes dengan skor yang sangat telat 5-0. Freiburg melawan Werder Bremen, dimenangkan oleh Freiburg dengan skor meyakinkan 2-0. Hoffenheim harus menerima kekalahan 0-2 saat menjamu, Bayer Munchen. Sedangkan Bayer Leverkusen hanya meraih hasil limbang 2-2 saat menjamu, Wolfsburg. Wolfsburg melawan Leipzig berakhir dengan hasil limbang 3-3. Borussia Dortmund juga berhasil memperoleh hasil yang cukup telat saat mengalahkan Sturga di kandangnya 5-0. Monchengladbach melawan Frankfurt, dimenangkan oleh Frankfurt dengan skor 1-3. Bokum secara mengejutkan berhasil mengalahkan sang pemuncak kelasemen Union Berlin dengan skor tipis 2-1. Hertha Berlin melawan Schalke 0-4, berakhir dengan kemenangan Hertha Berlin dengan skor tipis 2-1. Klasemen sementara Bundesliga hingga pekan ke-11, Union Berlin masih berada di posisi puncak dengan 23 poin, meskipun pekan ini dikalahkan secara mengujudkan oleh penghuni dasar kelasemen Bokum. Sementara di zona degradasi Stuttgart di peringkat 16 dengan 8 poin, Bokum naik satu tingkat di peringkat 17 dengan 7 poin setelah secara mengujudkan mengalahkan sang pemuncak kelasemen dan Schalke di dasar kelasemen dengan 6 poin. Daptar pencetak gol terbanyak Bundesliga dipimpin oleh Fulcroft dari Werder Bremen dengan menciptakan 8 gol. Sementara itu didaptar pencetak asis masih dipimpin oleh Mwani dari Eintracht Frankfurt dengan menciptakan 5 asis. Terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan Anda mengklik subscribe, Anda telah berbuat baik hari ini. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!